Kegiatannya dia dalam hal membaca, kemudian membuat media sosial yang mensosialisasikan manfaat membaca, kemudian karena literasi itu kan juga kemampuan mencipta, dia tidak hanya pasif untuk membaca saja, dia juga bisa membuat produk-produk yang bisa mengenai sasaran untuk meningkatkan dengan baca. Nah, keda-keda itu yang sudah tentu berbeda antara kaster yang kita tetapkan, yaitu kaster SD mungkin dia tidak sampai ke membuat media sosial atau membuat promosi untuk budaya membaca, kemudian SMP mulai kita kenalkan itu bagaimana budaya literasi itu bisa memasyarakatkan manfaatnya, membaca ke masyarakat. Kemudian yang di SMA sudah lebih ini lagi, jadi dari tingkat SMA dan apalagi pembuatan ini, bagaimana dia bisa menghasilkan sebuah produk untuk bisa meningkatkan akses koleksi dari perusahaan.